hai oke masih berjumpa lagi di channel bengkel simpang tiga video kali ini kita akan mengakali rantai klep yang gendor tanpa diganti ya oke sebelum kita buka di bagian otomatis rantai klepnya kita cek dulu kita hidupkan dulu untuk motornya ya gimana suaranya Aduh mati oke jadi seperti itu suaranya ya ah gimana caranya sangat simpel dan gampang ya Oke kita buka dulu untuk di bagian otomatis rantai klepnya yang ini ya tak kendori dulu untuk baut yang dua terus baut untuk setelan rantai klepnya ini ya kita kendori kita buka oke sudah kita buka ya untuk otomatisnya nah seperti ini ya oke untuk ciri-ciri rantai klep yang gendor eh sangat mudah cara pengecekannya di bagian sini saja kita lihat di bagian setelan rantai klepnya ya kalau untuk rantai klep yang normal yang masih bagus itu di saat otomatis ini dilepas bautnya baut dua itu dia akan ada jarak segini ya nah sedangkan untuk monitor yang ini itu pres nggak ada jarak nggak ada spasi ya berarti real untuk rantai klepnya itu sudah kendor gimana cara ngakalinya sangat gampang kita buka terus di ujung sini ya di ujung sini di ujung otomatis rantai klepnya kita tambahin mur 12 kita las ya nah ini sifatnya sementara ya daripada rantai klepnya lepas efeknya lebih berat lebih fatal ya untuk sementara kita akali dulu dengan ditambahnya mur 12 oke langsung saja kita tambah cukup ditambah untuk satu mur 12 ya mur 12 jangan mur 10 atau mur 14 ya yang pas itu untuk penambahan otomatis rantai klep yang pas itu mur 12 oke seperti ini jangan ditambah terlalu banyak ya Oke kita lakukan pengelasan adaり�� 9 sesampai, seolah-seolah di riga untuk instruksi ayam berti-majir digerir jug 2 500 menutup funk sekolah di ati seolah menutup dan kayak Lecaya leizado ataurid gini lagi 증 chen keseumat sampai tempohnya aang-keseumat uyuh tingkat babies ogenous ket 현 contemporary selamat menikmati oke cukup kayak gini aja ya cara pengelasannya nanti di saat diganti ranti klep yang baru kita lepas untuk murnya yang tambahan ini ya supaya nggak terlalu kenceng oke langsung saja kita pasang lagi gimana hasilnya oke sebelum kita pasang terlebih dahulu kita masukkan dulu ya untuk setelan klepnya kita lepas untuk mur di bagian sini ya nah yang ini mur 12 atau bau 12 ya yang ada pernya ini nah seperti ini ya terus kita tekan di bagian ininya ya nah di bagian sini kita tekan seret kita masukkan untuk tunjangnya ini ya seret nah jadi untuk pemasangan seperti ini sebelum kita pasang kita pastikan dulu bahwa penambahan ini memang bisa digunakan ya untuk penambahan mur ini nanti takutnya kalau kita langsung pasang nggak takutnya untuk ranti klepnya itu terlalu kendor jadi percuma kita menambahnya ya kayak gini ya caranya kita cek kita cek seperti ini kalau untuk otomatisnya ini ada sepasi atau ada jarak berarti bisa digunakan ya nah seperti ini kalau tadi kan press ya nah ini sudah ada jarak walaupun sedikit yang penting ada jarak oke kita masukkan lagi untuk tunjangnya seperti ini baru kita pasang ya sangat gampang oke setelah otomatisnya terpasang dengan kencang kita tekan untuk tunjangnya yang kita masukkan tadi ya kita tekan sampai mentok ya sampai pol nah seperti ini sudah ditekan untuk tunjangnya kita pasang lagi untuk pirmnya ya ya ini nah seperti ini terus pasang bautnya yang ada tunjangnya juga ya seperti ini oke sudah selesai langsung saja kita tes bagaimana hasil suaranya ya memang untuk motor ini seharusnya dibungkar ya sip dibungkar diservis karena tidak bisa langsam susah hidup ya dan ada suara kericik-kericik itu biasanya di bagian karet tensionernya itu sudah mengeras atau sudah pecah-pecah biasanya ya Oke jadi seperti itu cara mengakali atau mengatasi rantai klep yang kendor tanpa diganti Oke sampai jumpa di video selanjutnya